Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 22 Ilmu silat logi dengan sendirinya bukan nomor satu di dunia ini, demikian tutur Pao Sen Tapi kalau dia tak sanggup melawan orang dan ingin melarikan diri, ku yakin di jagad ini juga tiada seorang pun mampu menahannya Apalagi mereka suami istri gabung bersama, tiada seorang pun yang mereka takuti Tapi demi keselamatan Bu Yung Hyante, ia pikir mendatangkan bala bantuan lebih banyak akan lebih baik Apa yang dikatakan tujuh golongan dan aliran keempat provinsi itu entah terdiri dari orang-orang macam apa tanya Giyok Yan Terhadap ilmu silat dari berbagai aliran tiada satupun yang tak dikenalnya Maka asal ia tahu dari golongan atau aliran mana, untuk menghadapinya menjadi sangat mudah Setelah membaca pula surat itu, Pao Sen menjawab, dalam surat Jiko ini tidak diterangkan siapa-siapa ketujuh haliran dan golongan itu Agaknya dia sendiri tidak tahu, biasanya Jiko sangat cermat setiap tindak tanduknya Kalau tahu tentu dia jelaskan di sini, habis ini, mendadak ia berpaling kepada Tuan Ki dan berkata kepadanya Hai, orang si Tuan, sekarang silakan kau pergi saja Kami hendak berunding urusan pribadi, tidak perlu kau ikut serta Kami pergi bertanding dengan orang juga tidak perlu kehadiranmu untuk memberi sorakan Dari tadi Tuan Ki memang sedang merasa sangat tawar karena dirinya hanya mendengarkan percakapan mereka tentang Bu Yung Kong Chu hendak bertanding dengan orang Kini secara terang-terangan Pao Sam Sian Sing menuding pintu pula baginya, keruan ia tambah tersinggung Meski rasanya sangat berat meninggalkan Giyok Yan, namun dia toh tidak dapat tinggal di situ tanpa kenal malu Maka dengan keraskan hati segera ia berkata, baiklah, ongkoh Nio, nona-nona Acu dan Apik Sekarang juga kemohon diri saja, sampai berjumpa pula, tengah malam buta engkau hendak pergi ke mana tanya Giyok Yan Apalagi jalanan air di sini engkau juga tidak paham, lebih baik engkau tinggal semalam di sini, esok pagi engkau boleh berangkat Ucapan Giyok Yan seperti menahan tamunya agar jangan pergi dulu, tapi Tuan Ki dapat menyelami perasaan gadis itu jelas sudah melayang kepada diri Bu Yung Kong Chu Mau tak mau Tuan Ki jadi dongkol dan merasa terhina Jelek-jelek dia adalah calon putra mahkota kerajaan Tahili, sejak kecil ia pun biasa disanjung uji Walaupun sejak berkelana di Kangong telah banyak mengalami penderitaan dan bahaya, tapi belum pernah dipandang rendah sebagai sekarang ini Maka katanya segera, berangkat sekarang atau besok sama saja, biarlah aku mohon diri, jika begitu, akanku suruh orang mengantar engkau keluar dari danau ini, kata Acu Melihat Acu juga tidak menahannya, Tuan Ki tambah kurang senang Ia semakin iri kepada Bu Yung Kong Chu yang dipuja berlebih-lebihan itu Maka jawabnya, tidak perlu antar, cukup pinjamkan sebuah perahu, biar aku mendayung sendiri kemana saja tibanya nanti Engkau kurang paham jalanan air di danau luas itu, mungkin engkau akan kesasar, ujar api Namun dengan marah-marah Tuan Ki lantas menyahut, kalian sudah memperoleh kabar Bu Yung Kong Chu Maka lekas berunding untuk pergi membantunya Aku tiada punya Perjanjian apa-apa dengan jago silap segala, pula bukan piyote kalian, tidak perlu kalian pikirkan Habis berkata, dengan langkah lebar ia lantas bertindak keluar Acu dan Apik terpaksa mengantar tamunya keluar Kata Apik, Tuan Kong Chu, kelak kalau bertemu dengan Kong Chu kami, boleh jadi kalian akan menjadi sahabat baik Ah, mana aku berani mengharapkan, sahut Tuan Ki dingin Mendengar nada perkataan pemuda itu agak marah, Apik menjadi heran Ia tanya, Tuan Kong Chu, sebab apakah engkau kurang senang? Apakah pelayanan kami ada yang kurang sempurna ya? Sifat pausam kau kami memang begitulah Jika Tuan Kong Chu merasa tersinggung, harap dimaafkan Acu ikut berkata Tuan Ki tidak bicara lagi, cepat ia menuju ke tepi danau dan melompat ke dalam perahu Ia angkat pengayuhnya terus didayung sekuatnya ke tengah danau Ia merasa dadanya sesak, apa sebabnya, ia sendiri tidak dapat menerangkan Yang terpikir olehnya adalah selekasnya pergi, kalau tinggal lebih lama di situ, boleh jadi air matanya akan meleleh keluar Sudah banyak Tuan Ki menderita Ia pernah dialniaya orang buli yang kiam dan sin lompang Pernah disiksa lem he go xin Pernah dikurung oleh yan king tai chu dan pernah diculik ciumoti dari hun lam hingga sampai di daerah kosoh Duka derita kesemua itu belum pernah dirasakannya sehebat sekarang ini Padahal di dalam feng hi yang cingsik itu tiada seorang pun yang menyinggungnya Pao sam si an sing walaupun kasar padanya, tapi tidak keterlaluan seperti dia memperlakukan cupokun dan ya upek Giyok yan juga sudah buka suara Minta ia tinggal lagi semalam, acu dan apik juga mengantarnya keluar dengan ramah tamah Akan tetapi perasaan Tuan Ki justru sangat gundah dan kesal tak terkatakan Angin malah meniup sepoi-sepoi di tengah danau dengan harum bunga terata yang semerbak Tuan Ki mendayung terus dengan perasaan yang tetap kesal Sungguh ia tidak tahu apa yang ia kesalkan dan kepada siapa ia mesti kurasa-rasa kesalnya itu Dahulu ketika ia dianiaya dan disiksa oleh len he go xin, yan king tai chu dan lain-lain derita waktu itu sangat hebat Tetapi semuanya itu ia hadapi dengan lapang dada Tapi sekarang benar-benar luar biasa Lamat-lamat hati kecilnya merasa kesalnya ini disebabkan ia jatuh cinta kepada Ong Giyok yan Sebaliknya dalam hati si nona ternyata tiada tempat bagi Tuan Ki Bahkan dayang-dayang seperti cu dan apik juga pandang sebelah mata padanya Padahal sejak kecil Tuan Ki sudah disanjung sebagai permata hati oleh ayah bunda Bahkan Raja dan Ratu Negeri Tai Li juga sangat sayang padanya Malahan musuh sekalipun seperti lem he go xin melihat dia juga lantas ke pincut dan ingin mengambilnya sebagai murid Lebih-lebih gadis jelita seperti Ciong Ling dan Bok Wan Jing Siapa yang tidak jatuh hati padanya? Tapi hari ini benar-benar untuk pertama kalinya ia dihadapkan pada sikap dingin Meski orang lain cukup menghormat padanya Tapi hormat itu adalah hormat tanpa perhatian Terasa olehnya bahwa dalam pandangan orang Kedudukan Bu Yung Kong Cu jauh lebih penting daripadanya Selama beberapa hari ini Bu Yung Kong Cu itu seakan-akan menjadi pusat perhatian setiap orang Siapa saja asal menyebut Bu Yung Kong Cu seketika menimbulkan perhatian setiap orang Giyok Yan, Acu, Apik, Ong Hu Jin, Pao Sam Sian Sing dan orang yang disebut Ping To Aya, Kong Yajia, Hong Suya segala Semuanya seperti dilahirkan melulu untuk menjunjung Bu Yung Kong Cu Selama hidup Theo Anki tidak pernah merasa iri dan cemburu Kini seorang diri berada dalam perahu di tengah danau seluas ini Samar-samar ia seperti melihat bayangan Bu Yung Kong Cu sedang tertawa ejek padanya To Anki, Wahai To Anki Bukankah engkau ini mirip si cebol merindukan rembulan? Haha, apa engkau tidak merasa malu karena kesal hatinya? Caranya mendayung menjadi sekuat-kuatnya Sampai lebih satu jam lamanya, bukannya ia merasa lelah Sebaliknya tenaga dalamnya semakin berkobar dan penuh semangat Dan karena berkobarnya semangat itu, rasa kesalnya perlahan lenyap juga Setelah mendayung pula satu-dua jam lamanya Fajar sudah mulai menyingsing, ufuk timur mulai terang Ia lihat di sisi utara dibalik awan yang tebal itu menjulang tinggi sebuah gunung Ia coba menaksir kedudukannya waktu itu berada di mana Ia taksir tinghi yang cingsik dan himim siau tiok itu berada di arah timur Maka asal perahu itu didayungnya ke utara Dengan sendirinya takkan balik kembali ke tempat semula Tapi aneh, setiap ia mendayung sekali Hatinya bertambah berat rasanya Tanpa terasa terkenang olehnya akan diri di yokean yang semakin jauh ditinggalkan itu Sekitar tengah hari, Tuan Ki telah mendayung perahunya sampai di kaki gunung itu Ia coba mendarat dan tanya penduduk setempat Kiranya gunung itu bernama Majik San atau Gunung Tapak Kuda Jaraknya dengan kota Busik sudah tak seberapa jauh lagi Ketika di Thaili pernah juga Tuan Ki membaca nama Busik itu adalah sebuah kota yang terkenal Ia pikir toh tiada pekerjaan apa-apa, biarlah pergi ke kota itu saja Segera ia kembali ke atas perahu dan mendayung pula ke utara Tiada sejam kemudian, tibalah dia di tepi kota Busik Ia tinggalkan perahunya dan masuk ke kota Ia lihat orang ramai berlalu-lalang di dalam kota Dibandingkan kota Thaili, masing-masing memang mempunyai suasana sendiri-sendiri Ia berjalan terus sambil menikmati pemandangan kota Tiba-tiba ia mengendus bau sedapnya masakan Sudah setengah harian ia tidak makan, ditambah mendayung perahu selama beberapa jam Ia menjadi sangat lapar Maka ia kegirangan demi mengendus bau makanan lezat itu Cepat ia menuju ke arah bau sedap itu Setelah memblok sebuah jalan, ia lihat sebuah restoran besar Papan meretnya tertulis tiga huruf syung holoa yang sangat besar Bau sedap masakan itu ternyata tersiar dari restoran ini Malahan sesudah dekat, terdengarlah suara sibuk pelayan restoran itu sedang melayani tetamunya Hal ini menandakan restoran itu pasti sangat tersohor di kota ini Segera To'an Ki masuk dan naik ke atas loteng restoran Pelayan memapaknya dengan sangat hormat serta menyilakannya memilih tempat duduk To'an Ki minta disediakan sepoci arak, empat macam makanan Sambil bersandar di langkan loteng restoran, ia makan minum sendiri Mendadak hatinya terasa kesepian dan masgul Tanpa merasa ia menghela nafas panjang Karena itu, tiba-tiba seorang laki-laki yang duduk di depannya menoleh Sinar matanya yang tajam menghilat itu mengerling dua kali pada To'an Ki Waktu To'an Ki balas pandang orang, ia lihat perawakan orang itu sangat gagah Usianya kurang lebih 33-34 tahun Berbaju besar beraut muka lebar Walaupun wajahnya tidak bisa dikatakan cakep, tapi gagah dan berwibawa Diam-diam To'an Ki menanggapi, sungguh seorang yang hebat Pastilah seorang kesatria pilihan, baik di Kang Lam maupun di Thaili pasti sukar mendapatkan kesatria semacam ini Ia lihat di atas meja laki-laki itu tertaruh senampan daging masak Semangkuk kuah dan sepoci arak, kecuali itu tiada masakan lain Suatu tanda kera makan minum orang itu pun sangat sederhana Setelah memandang sekejap dua kejap kepada To'an Ki Tampaknya laki-laki itu merasa agak heran Tapi ia pun tidak urus lebih jauh dan berpaling pula ke sana untuk makan minum sendiri To'an Ki sedang merasa kesepian Maka bermaksud mencari sahabat Segera ia panggil pelayan Katanya sambil menunjuk bayangan belakang laki-laki itu Sebentar rekening tuan ini sekalian dihitung ke dalam rekeningku Rupanya laki-laki gagah itu mendengar ucapan To'an Ki Ia menoleh dan tersenyum serta mengangguk perlahan Tapi tidak berkata apa-apa Maksud To'an Ki hendak berkenalan untuk menghilangkan kesepian menjadi belum ada kesempatan Setelah minum beberapa cawan lagi To'an Ki mendengar tanggal leteng berdetak Dari bawah naik pula dua orang Seorang yang berjalan di depan sebelah kakinya pinjang Maka ia membawa tongkat Tapi jalannya tetap sangat cepat Orang kedua adalah seorang kakek yang bermuka muram doja seperti kebanyakan utang Pakaian kedua orang itu pun berwarna kelabu Mereka mendekati meja laki-laki tadi dan memberi hormat dengan membungkuk Laki-laki muda itu cuma manggut-manggut saja tanpa berdiri atau membalas hormat Maka berkatalah si pinjang dengan hormat Lapor To'aku Pihak lawan menentukan tengah malam nanti bertemu di gardu pemandangan di atas huisan Malam ini kata laki-laki muda itu sambil mengangguk Apakah tidak terlalu mendesak waktunya Sebenarnya kita tetapkan pertemuan dengan mereka tiga hari lagi Tutur si kakek Tapi pihak lawan rupanya mengetahui jumlah kita tidak seberapa orang Mereka sengaja berolok-olok Katanya kalau kita tidak berani menepati janji Malam nanti tidak usah datang ke sana Baiklah, sahut laki-laki muda itu Sekarang juga sampaikan kepada kawan-kawan Agar sebelum tengah malam nanti beramai-ramai kita berkumpul di huisan Kita harus tiba di sana lebih dulu untuk menunggu kedatangan pihak lawan Kedua orang itu mengiakan dan turun lagi ke bawah loteng Percakapan ketiga orang itu sebenarnya dilakukan dengan perlahan Tamu lain di atas loteng itu tiada yang dengar Tapi luakang To'anki sekarang sudah sangat tinggi Matanya jeli dan tolinganya tajam Meski dia tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka Namun dengan sendirinya apa yang dibicarakan orang-orang itu terdengar olehnya Seperti tidak sengaja tiba-tiba laki-laki itu berpaling ke arah To'anki Melihat pemuda itu sedang termangu-mangu Terang lagi memerhatikan percakapannya Mendadak sinar match laki-laki itu memancar tajam hingga To'anki terkejut Tanpa terasa cawan yang dipegang tangan kirinya terjatuh dan terbanting wancur Ada urusan apakah saudara ini menjadi gugup kata laki-laki itu sambil tersenyum Apa sekiranya sudi pindah ke meja sini Marilah kita minum bersama Bagus, bagus sekali sambut To'anki dengan gembira Segera ia minta pelayan memindahkan mangkuk piringnya ke meja orang itu Kemudian ia tanya nama orang Sudah tahu, mengapa saudara pura-pura tanya demikian Jawab laki-laki itu dengan tertawa Kita tidak perlu saling tanya Minumlah beberapa mangkuk Bukankah suatu pertemuan yang menggembirakan? Bila nanti kawan atau lawan sudah menjadi terang Tentu takkan gembira seperti ini To'anki rada heran oleh jawaban itu Dengan tersenyum ia berkata pula Rasanya hentai, saudara terhormat Telah salah mengenali orang dan menyangka aku sebagai musuh Tapi kata-kata tidak perlu saling tanya Menang sangat cocok dengan seleraku Marilah minum, silakan segera ia menuang secawan penuh Dan sekali tenggak dihabiskan Saudara ini ternyata suka bicara secara belak-belakan Dan tidak mirip seorang susing, kaum pelajar Yang tengik pingkah lakunya Ujar laki-laki itu dengan tersenyum Rupanya boleh juga kekuatan minum saudara Cuma cawanmu itu terlalu kecil Segera ia berteriak Hai, pelayan Ambilkan dua mangkuk besar Dan bawakan sepuluh kati kol yang ciu Mendengar laki-laki itu pesan Sepuluh kati arak kol yang ciu yang terkenal keras Keruan to anki dan si pelayan kaget semua Cuan besar, dengan tertawa si pelayan coba tanya Sepuluh kati kol yang ciu apakah dapat habis Kong cuya ini sudah menyatakan akan menanggung pembayaranku Kenapa kau menghemat baginya Kata laki-laki itu sambil tunjuk to anki Ayo, lekas ambilkan Kalau sepuluh kati kurang Sebentar ambilkan lagi dua puluh kati Pelayan itu tidak berani banyak omong lagi Dengan tertawa Segera ia lari pergi Menyediakan pesanan itu Tidak Antara lama Dua mangkuk besar dan satu guci arak Sudah tertaruh di atas meja Tuanglah sepenuhnya kedua mangkuk itu Perintah laki-laki itu Pelayan menurut membuka guci Ia isi penuh kedua mangkuk itu Dengan arak kol yang itu Hingga hampir luber Seketika hidung to anki terserengguk Oleh bau arak yang keras itu Hingga rasanya memabukan Waktu tinggal di rumah sendiri Paling-palingnya cuma terkadang Minum secawan dua cawan Bila mana suka dan belum pernah Menyaksikan orang minum arak Dengan memakai mangkuk sebesar itu Apalagi isinya adalah kol yang ciu yang keras Keruan ia berkerut kening Ayolah kita masing-masing minum sepuluh mangkuk Habis itu Anggaplah kita sudah bersahabat Sudikah engkau tanya laki-laki itu tertawa Melihat waktu bicara sorot Met orang mengandung rasa memandang rendah dan menyindir Jika dalam keadaan biasa Tentu teo anki menolaknya Dan menyatakan terima kasih Tapi semalam ia habis dihina Dan kenyang diperlakukan dengan Kasar di Fenghi yang cingsik Kini melihat sikap orang ini Besar kemungkinan adalah Sekomplotan dengan Bu Yung Kong Chu Kalau bukan Ting To Aya Kong Yajia Tentulah Hong Xia Katanya mereka sudah berjanji Akan bertempur melawan jago-jago Tujuh aliran besar dari berbagai provinsi Hektometer Bu Yung Kong Chu itu kutu macam apa Aku justru tidak sedihina oleh begundalnya Paling-paling mati mabuk Kenapa aku mesti takut Karena pikiran itu Segera To Anki membusungkan dada dan menyahut Marilah Sudah tentu ku terima ajakan hengtai Cuma sebentar bila aku mabuk Tentu akan bikin susah pada hengtai Habis berkata Tanpa pikir ia terus angkat mangkuk di depannya Dan sekali tenggak Habislah isi mangkuk itu mengalir ke dalam perutnya Sebabnya dia nekat menghabiskan arak semangkuk penuh itu adalah Karena rasa tidak mau kalah Biarpun Ong Giok yang tidak di situ Tapi To Anki anggap seperti sedang diperlihatkan kepada nona itu Sebagai tanda tidak mau kalah daripada Bu Yung Ho Jangankan cuma semangkuk arak Sekalipun yang harus diminum itu racun juga Tanpa ragu akan diminumnya Melihat kerominum To Anki sangat cepat Hal ini rada di luar dugaan laki-laki itu Ia terbahak-bahak dan berkata Sungguh menyenangkan kerominum saudara ini Segera ia pun angkat mangkuknya dan menenggak habis isinya Menyusul ia menuang dua mangkuk penuh pula Ehem, arak bagus, arak bagus Seru To Anki dengan tertawa Dan kembali mangkuk diangkatnya dan ditenggaknya hingga kering Laki-laki itu menirukan juga menghabiskan isi mangkuknya Lalu menuang lagi dua mangkuk Semangkuk penuh itu isinya satu kati arak Kini dalam perut To Anki sudah terisi dua kati arak keras Keruan perutnya terasa panas bagai dibakar Kepalanya juga mulai pusing Tapi masih teringat olehnya Hektometer, buyung lo itu kutu macam arah Masakah aku kalah daripada begundalnya karena itu Untuk ketiga kalinya mangkuk diangkat pula dan diminum habis Melihat muka pemuda itu dalam sekejap saja sudah merah membara Diam-diam laki-laki itu merasa geli Ia yakin setelah menghabiskan tiga mangkuk arak itu Sebentar lagi pasti To Anki akan menggeletak mabuk Setelah minum mangkuk kedua tadi memang rasa To Anki sudah mual dan ingin tumpah Kini ditambahi pula isi mangkuk ketiga itu Keruan isi perutnya seketika bagai diaduk-aduk dan berjungkir balik Namun ia tutup mulut rapat-rapat supaya air arak itu tidak tersembur keluar Sekonyong-konyong perutnya terasa bergetar Arus hawa murni menerjang ke atas hingga keadaan badan rasanya Seperti dahulu waktu hawa murni dalam tubuh tak dapat dipusatkan Segera ia menurut ajaran Seng Paman Tempohari Untuk menarik hawa murni ketai cuihiat di pusatnya Tak terduga, karena arak yang diminumnya terlalu banyak Arak itu ikut terbawa hawa murni itu hingga tidak dapat terhimpun di tai cuihiat Sebaliknya terus merembes ketian cong hiat di bagian bahu Terpaksa To Anki membiarkannya Dan arak itu terus menyusur ke kokcin hiat di lengan kiri Dari situ akhirnya sampai disiautik hiat di jari kecil kiri Maka tercurah keluarlah arak itu bagai matu air Jalan yang dilalui hawa murni yang dikerahkannya sekarang Tidak ada ubahnya seperti siautik kiam Yaitu satu di antara lakmesin kiam dari keluarga To An mereka yang hebat itu Sebenarnya siautik kiam itu adalah semacam hawa pedang yang tanpa wujud Tapi kini dari jari kecilnya itu ternyata menetes keluar air arak dengan perlahan Tantang air arak menetes keluar dari jari kecilnya Semula To Anki sendiri tidak tahu Menyusul koan ciong hiat di jari manis kiri pun merembes keluar air arak Maka sebentar saja pikiran To Anki sudah jernih kembali Karena tangan kiri To Anki itu dilambaikan ke bawah Maka apa yang terjadi itu tidak diketahui oleh laki-laki itu Ketika dilihatnya muka To Anki yang tadinya merah Sinar matanya buram sebagaimana biasanya orang mabuk Tapi hanya sekejap saja kembali mukanya bercahaya dan segar Penuh semangat, keruan orang itu terheran-heran Katanya dengan tertawa, tampaknya hentai ini lemah gemulai Tapi kekuatan minum arak ternyata sangat hebat Habis berkata, kembali ia menuang penuh dua mangkuk Kekuatan minumku ini tergantung dari keadaan Ujar To Anki dengan tertawa Kata orang, ketemu sobat sejati Seribu cawan arak pun sedikit Menurut perkiraanku, isi mangkuk ini paling-paling sama banyaknya dengan isi 20 cawan Maka untuk mencukupi seribu cawan Sedikitnya harus 50 mangkuk besar ini terisi penuh Cuma si Yauta mungkin tidak sanggup menghabiskan 50 mangkuk ini Sembari berkata, segera tangan kanan mengangkat pula mangkuknya dan kembali diminum habis Karena tangan kirinya terjulur ke bawah dan bersandar di langkan jendela Maka air arak yang merembes keluar dari jari kecil dan manis tangan kiri itu lantas mengalir ke bawah melalui dinding yang bergandengan dengan langkan jendela itu Tentu saja tiada seorang pun yang tahu akan kejadian itu dan tiada sedikit pun tanda yang mencurigakan Maka tidak antara lama empat mangkuk arak yang diminumnya itu merembes keluar semua melalui jari tangannya itu Orang itu sebenarnya yakin dirinya pasti paling kuat minum arak di seluruh jagad ini Tapi kini melihat seorang pelajar kurus lemah seperti Tuan Ki ternyata sekaligus mampu menghabiskan empat mangkuk arak keras Teran pasinting sedikit pun, keruan ia terheran-heran Katanya kemudian, bagus, bagus Memang seribu cawan terlalu sedikit minum bersama sobat sejati Marilah ku minum dulu Segera ia menuang dua mangkuk penuh dan berturut-turut dihabiskannya Lalu ia menuangkan dua mangkuk pula untuk Tuan Ki Sekarang Tuan Ki sengaja pamerkan kekuatannya minum arak dengan acuh-ta'acuh serta bersenda gurau Ia tenggak pula kedua mangkuk arak itu seperti orang sedang minum teh saja Tentu saja perlombaan minum arak mereka ini menggemparkan tamu-tamu lain Bahkan tukang api, tukang masak dan kuasa restoran sama datang merubung untuk menyaksikan kero minum mereka Pelayan, tiba-tiba laki-laki itu berseru Lekas ambilkan pula dua puluh kaki arak pelayan melelet lidah Tapi ia tidak berani banyak omong terus berlari ke belakang untuk mengeluarkan pula satu guci arak yang dua kali lebih besar daripada tadi Begitulah satu mangkuk sama satu mangkuk Tuan Ki bergiliran minum dengan laki-laki itu Tampaknya kekuatan kedua orang setanding Maka tiada setengah jam Masing-masing orang sudah menghabiskan lebih 30 mangkuk Dengan sendirinya Tuan Ki tahu dirinya main sulap dengan jari Arak yang diminumnya itu cuma menyalur ke dalam tubuh untuk kemudian mengalir keluar lagi dengan cepat Maka kekuatan minumnya boleh dikatakan tanpa takaran Biarpun 100 atau 200 mangkuk juga bukan apa-apa baginya Sebaliknya laki-laki itu benar-benar minum dengan kepandayan yang sejati Tampaknya sudah lebih 30 mangkuk arak di tenggaknya Tapi mukanya masih tetap tenang-tenang saja tanpa ada tanda mabuk sedikit pun Mau tak mau Tuan Ki sangat kagum juga Dan karena melihat laki-laki itu sangat gagah perkasa Perasaan permusuhan Tuan Ki semula karena menganggap orang adalah begundal buyung kongcu Kini berbalik timbul rasa suka bersahabat dengan laki-laki itu Diam-diam Tuan Ki pikir, jika minum secara begini dipaksakan terus Sudah tentu aku takkan kalah, tapi bagi orang ini tentu kesehatannya akan terganggu Karena itu, setelah persis minum sampai 40 mangkuk Segera Tuan Ki buka suara, kita masing-masing sudah minum 40 mangkuk Bukan, saudara hitungan hentai ternyata tepat Ujar laki-laki itu dengan tertawa Rupanya kita benar-benar telah ketemukan tandingan yang setimpal dan sama-sama kuat Kata Tuan Ki dengan tertawa Untuk bisa menentukan kalah atau menang, mungkin tidaklah mudah Tapi kalau kita minum terus tanpa batas seperti wah Isi kantongku yang bakal jebol, pasti tidak cukup untuk membayar Habis berkata, terus saja ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah dompet selaman indah dan dilemparkan ke atas meja Tek, memang benar isi dompetnya itu agak kempis Sebagai seorang pangeran, dengan sendirinya Tuan Ki tidak perlu banyak membekal uang Sebab kalau perlu tentu ada pengawalnya yang akan membayarkan kepentingannya Apalagi datangnya ke Kang Lam ini karena diculik oleh Ciumoti Dengan sendirinya berangkatnya itu tiada membawa sanggung apa-apa Dompet kain selaman yang dikeluarkannya ini sangat indah Sekali pandang saja orang akan tahu adalah benda yang bernilai Tapi isinya memang kempis, hal ini pun sekali pandang saja orang akan tahu Maka tertawalah laki-laki itu, katanya tiba-tiba kepada salah seorang tamu restoran yang gemuk Tioto Aya, rekening kami ini haraplah suka kau bereskannya Tetamu gemuk itu adalah seorang saudagar setengah umur Ia menjawab dengan tertawa, sudah tentu, sudah tentu Jika Kioto Ako Sudi memberi muka, pasti si Yauta akan menjadi tuan rumah sekadarnya Habis berkata, ia terus mengeluarkan serinceng uang perak dan diserahkan kepada pelayan Terima kasih kata laki-laki itu sambil memberi hormat Lalu Tuan Ki digandengnya keluar sambil berkata, sobat baik, marilah kita pergi Sungguh girang Tuan Ki tak terkatakan Selama tinggal di negeri T. Aili ia adalah putera pangeran yang diagungkan Jarang bisa bergaul dengan kawan-kawan baik sejati Tapi hari ini tanpa susah-susah, bukan dengan ilmu sastra atau ilmu silat Tapi hanya dengan care yang aneh, yaitu berlomba minum arak Dan dapatlah mengikat persahabatan dengan seorang laki-laki segagah ini Sungguh kejadian ini dirasakannya sebagai sesuatu yang paling aneh selama hidupnya Sambil menggandeng tangan Tuan Ki, laki-laki itu lantas mengajaknya turun ke bawah loteng dan meninggalkan restoran itu Jalan laki-laki itu makin lama makin cepat, hanya sebentar saja mereka sudah sampai di luar kota Langkah laki-laki itu bertambah cepat lagi mengikuti jalan raya Tuan Ki himpun tenaga dan selalu berjalan berendeng dengan laki-laki itu Meski dia tidak mahir ilmu silat, tapi tenaga dalamnya sangat kuat Kalau cuma berjalan cepat seperti itu, sama sekali takkan membuatnya lelah atau tersengal-sengal Melihat Tuan Ki mengikuti jalannya dengan sama cepatnya, laki-laki itu tersenyum Katanya, sobat baik, marilah kita berlomba lari Tuan Ki menjadi ragu, ia sendiri tidak pernah belajar ilmu silat atau ginkang segala Kira bagaimana sanggup berlomba dengan orang Selakanya, sehabis laki-laki itu berkata tadi, tanpa tunggu jawaban Tuan Ki Terus saja orang tarik tangan anak muda itu dan dilarikan secepat terbang ke depan Karena tidak siap sebelumnya, sesudah ikut lari beberapa langkah, hampir saja ia jatuh tersandung Syukur ia dapat menggeser kaki kiri ke samping Dengan demikian barulah ia dapat berdiri tegak lagi Ternyata langkahnya yang tidak sengaja ini tepat adalah salah satu ilmu langkah dari lengpo-wipoh yang pernah diakinkannya itu Dan karena langkah yang tak sengaja tapi tepat itu Tanpa terasa ia terus dapat mendahului malah hingga beberapa tindak di muka Tuan Ki merasa lengpo-wipoh langkah ini harus tidak boleh berpikir Senang, maka langkah kedua segera pakai pula Cuma waktu menjalankan ilmu mencurahkan perhatian sepenuhnya dan lain Tadi ia bergan dengan tangan dengan laki-laki itu sambil menahan tenaga dalamnya menurut ajaran sengpaman Hingga cuhab sin keng dalam tubuh tidak sampai menyedot hawa murni laki-laki itu Tapi kini sekali ia menggunakan langkah lengpo-wipoh Seketika tubuh laki-laki itu tergetar, kesempatan itu segera digunakan Tuan Ki untuk melepaskan tangannya Maka kedua orang itu sekarang berlari berjajar Begitu cepat mereka berlari hingga pohon-pohon di tepi jalan seakan-akan melayang lewat di samping mereka Waktu Tuan Ki mempelajari lengpo-wipoh itu sama sekali tak terpikir olehnya bahwa kepandayan itu akan dipakai untuk berlomba lari dengan orang Tapi kini sekali dia mainkan ilmu langkah itu, sebagai anak panah yang sudah terpentang di busurnya, mau tak mau harus dilepaskannya Cuma pikiran untuk menangkan laki-laki itu juga tak ada pada benaknya Ia cuma berlari menurutkan ilmu langkah yang sudah masak diakinkannya itu Ditambah lekangnya sangat tinggi, tentu saja larinya melebih juara maraton Apakah laki-laki itu sudah mendahului atau masih ketinggalan di belakang tak sempat dipikirnya lagi Dan lari laki-laki itu ternyata makin lama yakin cepat Hanya sekejap saja Tuan Ki sudah ketinggalan jauh di belakang Tapi asal layar sedikit, segera Tuan Ki dapat menyusulnya lagi Ia coba melirik pemuda itu, ternyata tindakan Tuan Ki tampak berlenggang seenaknya saja Jadi seperti orang lagi berjalan-jalan biasa, sedikit pun tiada tanda dipaksakan Keruan laki-laki itu sangat heran dan diam-diam bertambah kagum Segera ia tancap gas hingga Tuan Ki tertinggal lagi di belakang Begitulah beberapa kali dicoba dan laki-laki itu pun tahu tenaga dalam Tuan Ki ternyata sangat kuat Untuk menangkan anak muda itu dalam jarak dekat memang gampang Tapi kalau berlari jauh, pasti dirinya akan menyerah kalah Mendadak ia terbahak-bahak, lalu berhenti dan berduduk di atas batu di bawah pohon yang rindang Serunya, Buyung Kongcu, hari ini Kiau Hang benar-benar menyerah padamu Kosoh Buyung memang bukan omong kosong belakang cepat Tuan Ki berhenti juga Dan ketika dipanggil sebagai Buyung Kongcu, keruan ia terheran-heran Segera jawabnya, Siaw Teh Sitoan bernama Ki, berasal dari negeri Tai Li Agaknya Heng Tai salah mengenali orang seketika wajah laki-laki itu menampilkan rasa heran dan sangsi Katanya dengan tak lancar, apa? Kau, kau, bukan Buyung Hok, Buyung Kongcu Sejak Siaw Teh datang di Kang Lam sini, setiap hari selalu mendengar orang menyebut nama Buyung Kongcu Sungguh Siaw Teh kagum tak terhingga kepada nama itu Cuma sayang sampai saat ini tidak sempat berkenalan dengan dia Demikian Siaw Teh An Ki Diam-diam ia pun heran, laki-laki itu salah sangka dirinya sebagai Buyung Hok Sikapnya itu tampak bukan pura-pura saja Jika demikian, dengan sendirinya ia bukan begundang Buyung Hok itu Berpikir demikian, makin besar rasa sukanya kepada laki-laki itu Maka tanyanya, Heng Tai barusan menyebut namanya sendiri Apakah benar si Kiau bernama Hang Benar? Cai Ha Kiau Hang adanya? Sahut laki-laki itu dengan tetap heran Tuan Ki lantas duduk juga di atas batu itu Katanya, Siaw Teh baru saja datang ke Kang Lam sini Lantas dapat bersahabat dengan kesatria gagah seperti Kiau Heng Sungguh sangat beruntung Oh, jadi engkau anak murid keluarga Tuan dari Tai Li Pantas, pantas kata Kiau Hang sesudah berpikir sejenak Tuan Heng ada urusan apa datang ke daerah selatan sini Sungguh memalukan kalau diceritakan Kedatanganku ke sini sebenarnya ditawan orang Tutur Tuan Ki Lalu ia ceritakan pengalamannya Bagaimana Ciumoti menawannya dan menggondolnya ke sini Serta bertemu dengan kedua daya yang buyung hok Semua itu ia tuturkan secara ringkas Namun begitu sedikit pun tidak mengurangi apa yang telah terjadi Sebenarnya, sama sekali ia tidak malu-malu untuk menceritakan Tentang dirinya dihina dan disiksa orang Habis mendengar, Kiau Hang terheran-heran dan senang pula Katanya, Tuan Heng Engkau sungguh seorang yang berhati jujur dan suka terus terang Biarpun baru kenal Namun kita sudah bergaul sebagai kawan lama Jika engkau sudi Maukah kita mengangkat saudara Ternyata umur Kiau Hang lebih tua 12 tahun daripada Tuan Ki Dengan sendirinya Tuan Ki harus memanggilnya sebagai Tua Ko dan Kiau Hang memanggilnya Hiante Begitulah mereka Mengadakan upacara singkat Dan Sederhana Untuk mengangkat saudara Ketika di atas restoran itu Siaw Teh dengar bahwa Tua Ko telah berjanji untuk bertemu dengan musuh pada malam ini Demikian kata Tuan Ki kemudian Meski Siaw Teh tidak mahir ilmu silat Tapi juga ingin melihat ramai-ramai kesana Dapatkah Tua Ko mengizinkan Siaw Teh ikut Kiau Hang Coba tanya lagi dan benar-benar mengetahui Tuan Ki memang tidak bisa ilmu silat Keruan ia tambah heran Katanya, dengan tenaga dalam Hiante yang hebat ini untuk belajar silat tingkat tinggi Sudah tentu seperti orang merogoh saku mengambil barang sendiri Sedikit pun tidak sukar Kalau Hiante ingin menyaksikan pertempuran malam ini Apa alangannya? Sebentar bolohlah ikut ke sana Cuma musuh terlalu ganas dan keji Hiante sekali-kali jangan unjukkan diri Sudah tentu Siaw Teh menurut segala pesan Tua Ko Kata Tuan Ki dengan girang Dan sekarang waktunya masih cukup Marilah kita kembali ke kota untuk minum arak pula Setelah itu barulah kita berangkat ke huwisan untuk menemui musuh Ajak Kiau Hang Mendengar Seng Tua Ko ingin minum arak lagi Tuan Ki kaget Masakan baru habis minum 40 mangkuk besar dan sekarang sudah ingin minum lagi Maka sahutnya segera Tua Ko Kiaru Siaw Teh berlomba minum dengan mutadi Sebenarnya cuma tipuan belaka Harap Tua Ko jangan marah Segera ia acungkan jari kecil kiri ke depan Krip Arus hawa terus munkrat keluar dari Siaw Tik Hiat hingga dibundi tanah Bertebaran oleh semburan hawa itu Keruan Kiau Hang terkejut Katanya dengan tergegap Hiante Apakah Apakah ini ilmu saktilak masin kiam? Benar Sahut Tuan Ki Belumah ma Siaw Teh Mempelajarinya Masih sangat hijau L untuk sejenak Kiau Hang termangu-mangu Katanya kemudian dengan gegetun Pernah ku dengar cerita guruku amarhum bahwa keluarga Tuan Dita Ili Memiliki semacam ilmu lakmah sin kiam Yang dapat membunuh orang dengan hawa pedang tanpa wujud Cuma ilmu sakti itu sudah lama lenyap Maka di zaman ini tiada seorang yang dapat memainkannya Teh ak terduga Hiante ternyata mahir ilmu sakti itu Sungguh aku tidak pernah menyangka sebelumnya Ah Teh aku terlalu memuji Sahut Tuan dengan menyesal Padahal ilmu ini kecuali dipakai main licik Tak kalah berlomba minum arak dengan to aku Toh tiada berguna pula Buktinya aku ditawan Ciumoti Sedikitpun aku tidak mampu melawannya Tentang lakmah sin kiam ini Sebenarnya terlalu dibesar-besarkan oleh orang luar To aku Arak kurang baik bagi kesehatan badan Minum sedikit saja Kita jangan em inum lagi Kiau Hang terbahak-bahak Katanya Nasihat Hiante memang benar Cuma engkohmu ini sehat sebagai kebau Sejak kecil sudah suka minum arak Semakin banyak minum semakin bersemangat Malam ini aku akan menghadapi musuh Maka perlu minum lebih banyak Agar dapat melayani mereka dengan baik Begitulah sambil bicara mereka kembali ke kota busik Kini mereka tidak balapan lari lagi Tapi jalan berendeng dengan perlahan Sifat Tuan Ki memang suka bersahabat Maka hatinya sangat gembira dapat mengikat saudara dengan Kiau Hang Tapi ia pun tidak pernah lupa pada Bu Yungok dan Ong Kiokian Karena itu kemudian ia lantas tanya Kiau Hang To aku Semula engkau salah sangka siyaute sebagai Bu Yung Kongcu Jangan-jangan muka Bu Yung Kongcu itu rada mirip mukaku Aku pun tidak pernah kenal dia Hanya namanya yang tersohor sudah lama ku dengar Kedatanganku ke sini ini justru disebabkan dia Sahut Kiau Hang Kabarnya Bu Yungok itu baru berusia 25-26 tahun Cakap dan gagah Sebenarnya masih lebih tua daripada Hiante Tapi tidak terduga bahwa di selatan sini Kecuali Bu Yungok masih terdapat pula seorang muda dan cakep Dengan ilmu silat yang tinggi seperti diri Hiante Makanya aku salah mengenalimu Sungguh aku merasa malu Mendengar Bu Yungok itu ilmu silatnya tinggi dan mukanya cakep Mau tak mau T.O. Anki merasa iri Tanyanya pula Dan jauh-jauh T.O. aku datang ke sini untuk mencari dia Maksudnya hendak berkawan atau menjadi lawannya Kiau Hang Menghela nafas Mukanya menjadi muram Sahutnya Sebenarnya aku sangat berharap dapat mengikat persahabatan Dengan seorang tokoh muda seperti dia Tapi mungkin sukar terkabul cita-citaku ini Sebab apa tanya T.O. Anki Sebab seorang kawanku yang paling karib Dua bulan yang lalu telah lewas di atas huisan di busik sini Semua orang mengatakan hal itu adalah perbuatan Bu Yungok Tutur Kiau Hang Ai, Ihti Chitu, Hoan Sipi Sin Gunakan care orang itu untuk dilakukan atas dia sendiri Tiba-tiba T.O. Anki bergumam Benar, kata Kiau Hang Justru kawanku itu menjagoi dunia Kanghou dengan Soh Aukim Najiu Ilmu menangkap dengan mencekik leher Tapi dari mayatnya ternyata tulang lehernya remuk Tidak salah lagi dia dibinasakan oleh Soh Aukim Najiu Andalannya itu Bicara sampai di sini Suara Kiau Hang menjadi parau Tenggorokan seakan-akan tersumbat Wajah sangat sedih Setelah merandek sejenak Kemudian ia meneruskan Tapi kejadian di Kanghou memang aneh-aneh dan di luar dugaan Orang tidak boleh melulu percaya kepada berita Sepihak lantas sembarangan menuduh kesalahan orang Sebab itulah maka ku datang sendiri kesini untuk menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya Dan bagaimanakah duduk perkara yang sebenarnya tanya T.O. Anki Kiau Hang menjeleng kepala Sahuknya masih sulit untuk dikatakan sekarang Kawanku itu sudah lama tersohor namanya Tindak tanduknya sangat prihatin Rasanya tanpa sebab tidak mungkin cocok dengan Buyung Kongcu Dan mengapa dia sampai ditewaskan orang Sungguh hal ini agak membingungkan T.O. Anki mengangguk-angguk Pikirnya, meski lahirnya T.O. Ako kelihatan kasar Tapi batinnya sebenarnya sangat cermat Dibanding Ho Sian Singh, Sumalim dan lain-lain yang tanpa mencari tahu lebih dulu Lantas menuduh Buyung Kongcu sebagai pembunuh Nyata Ker bertindak T.O. Ako ini lebih hati-hati dan lebih bijaksana Maka ia lantas tanya lagi Dan musuh yang berjanji akan bertemu dengan T.O. Ako itu orang macam apalagi itulah Baru sekian katanya Tiba-tiba terlihat dua orang berdandan mirip pengemis berlari datang dari depan sana dengan cepat Rupanya kedua orang itu berlari dengan sekuat ginkang mereka Maka hanya sekejap saja sudah sampai di depan K.O. Hong Kira-kira beberapa meter di depan K.O. Hong Kedua orang itu berhenti serta menyingkir ke tepi jalan Lalu membungkuk memberi hormat sambil menutur Lapor K.O. Pangcu Ada empat orang musuh telah menerjang ke dalam Tai Gi Hunto Cabang pimpinan bagian Gi Kepandayan mereka sangat hebat Chiyo Tocu sampai kewalahan Maka hamba diperintahkan minta bala bantuan kepada Tai Gi Hunto Cabang pimpinan Jin Mendengar dua orang itu menyebut K.O. Hong sebagai Pangcu Sikap mereka pun sangat hormat Diam-diam Tuan Ki membatin Seng Tua K.O. Pasti ketua dari sesuatu Pang H.W.E. Perkumpulan atau organisasi dunia kangung Sementara itu dilihatnya K.O. Hong telah mengangguk Lalu bertanya, macam apakah musuh itu terdiri dari tiga wanita dan seorang laki-laki Sahut salah seorang pengemis itu Laki-laki itu tinggi kurus dan setengah umur Tapi sangat kasar dan kurang ajar Hektometer Chiyo Tocu juga terlalu Masakan melawan seorang saja kewalahan Jengek K.O. Hong Lapor Pangcu Demikian orang itu menutur pula Ketiga wanita itu pun sangat liai Oh, ya? Baiklah Coba ku lihat ke sana Kata K.O. Hong dengan tertawa Kedua laki-laki itu mengiakan dengan girang Lalu membungkuk menyilakan Seng Pangcu berjalan dulu Dan kalian tetap pergi kepada Tai Jin Hunto dan minta Sintocu mengirim bala bantuan Ujar K.O. Hong pula Segera laki-laki yang lebih tua berkata Semula Chiyo Tocu tidak tahu Pangcu berada di sini Maka hamba disuruh minta bantuan kepada Sintocu Tapi kini Pangcu sendiri sudi turun tangan Hanya beberapa musuh tak berarti itu sudah tentu dengan mudah dapat dibekuk Segala apa harus bertindak lebih hati-hati Kata K.O. Hong dengan menarik muka Maka kedua laki-laki itu tidak berani bicara lagi Mereka mengiakan dan memberi hormat pula Lalu berlari pergi ke arah yang dituju tadi Hiante, apakah hengkau akan ikut ke sana bersama ku tanya K.O. Hong? Tentu saja, sahut To'an Ki tanpa pikir K.O. Hong lantas membawa To'an Ki berangkat Setelah berjalan beberapa kali Mereka membelok ke kiri menyusur gili-gili sawah ladang yang berliku-liku Tidak lama To'an Ki sudah tak dapat mengenali jalan yang dilaluinya itu Kira-kira beberapa kali pula Baru saja mereka melintasi sebuah hutan Maka terdengarlah suara seorang yang lucu sedang berkata Bu Yung Hiante kami telah pergi ke Lok Yang untuk mencari pangcu kalian Mengapa orang-orang ke pang kalian berbalik datang ke busiks ini? Bukankah ini sengaja menghindari untuk bertemu? Jika kalian takut, itulah hurusan kalian sendiri Tapi Bu Yung Hiante kami bukankah akan buang tenaga percuma pergi ke sana? Huh, benar-benar tidak tahu aturan mendengar suara orang itu Seketika hati To'an Ki bergebar Kiranya itulah suara Pao Sam Sian Sing yang suka berkata bukan-bukan itu Diam-diam ia pikir apakah Dona Ong juga datang bersama dia? Lalu terdengar suara seorang dengan logat utara menjawab Apakah Bu Yung Kong Cu sudah lebih dulu mengadakan perjanjian dengan Kio Pang Cu kami berjanji atau tidak sama saja? Sahupau Sam Sian Sing Kalau Bu Yung Kong Cu sudah pergi ke Lok Yang Betapapun pangcu kalian tidak boleh pergi ke lain tempat hingga Bu Yung Hiante datang percuma Sungguh tak tahu aturan Tidak tahu aturan jika begitu Apakah Bu Yung Kong Cu telah mengirim berita kepada Kio Pang kami tentang kunjungannya tanya orang itu? Dari mana ku tahu? Aku toh bukan Bu Yung Kong Cu Pertanyaan Bu benar-benar terlalu Sungguh tidak tahu aturan demikian sahut Pao Sam Sian Sing Sungguh mendongkol Kio Hang oleh kata-kata Pao Sam Sian Sing yang suka menang sendiri itu Dengan langkah lebar segera ia menuju tempat suara itu Maka tertampaklah di es itu telah berdiri dua orang berhadapan Akan tetapi bagi Tuan Ki yang lantas terlihat olehnya adalah si gadis jelita yang berdiri di belakang Pao Sam Sian Sing itu Dan sekali sinar matanya kontak dengan sorot metisi nona, maka tak terpisahkan lagi pandangannya Gadis jelita itu memang benar Gio Yan adanya Ia bersuara heran perlahan ketika melihat munculnya Tuan Ki Engkau juga datang ke sini sapanya perlahan Ya, dan engkau pun berada di sini sahut Tuan Ki Terus saja ia pandang si nona dengan termangu-mangu seperti orang linglung Dengan wajah merah lekas Gio Yan berpaling ke arah lain Pikirnya, mengapa orang ini sedemikian kurang ajar Memandang orang tanpa berkedip namun demikian Ia tahu Tuan Ki sangat kesengsem pada kecantikannya Hal ini dengan sendirinya menyenangkan hatinya Maka ia pun tidak menjadi marah oleh kelakuan pemuda itu Melihat gadis secantik Gio Yan, mau tak mau Kiao Hang juga tergetar hatinya Tapi segera ia pun memerhatikan ketiga orang yang lain Ia lihat kedua gadis yang lain, yaitu Acu dan Atik Yang satu lincah centil dan yang lain ramah halus Tapi kedua gadis itu tidak menjadikan pikiran Kiao Hang Yang mendongolakan dia adalah si Kapau Sam Sian Sing yang mentang-mentang Seorang tokoh seperti Cio Chitong, Tocu Kepang Ternyata sama sekali dipandang sebelah mata olehnya Begitulah Cio Chitong menjadi girang ketika melihat Seng Pangcu datang Segera ia menyambut maju dan memberi Hormat diikut oleh anggota-anggota Kepang yang berada di belakangnya Hamba sekalian memberi sembah bakti kepada Pangcu seru Cio Chitong Ternyata sama sekali Pao Sam Sian Sing tidak ambil pusing atas kedatangan Kiao Hang Seperti tidak terjadi apa-apa kemudian ia pun bertanya Eh HM, apakah saudara ini Kiao Pangcu dari Kepang? Awak bernama Pao Putong, tentu pernah kau dengar namaku Oh, kiranya Pao Sam Sian Sing Memang nyata tingkah lakumu benar-benar Pao Putong Tanggung tidak sama dengan orang lain, sahut Kiao Hang Sudah lama ku kagum kepada namamu yang besar Kini dapat berjumpa, sungguh sangat beruntung Ah, nama besar apa ujar Pao Sam Sian Sing alias Pao Putong? Kalau nama busuk sih memang sudah terkenal di Kangong Setiap orang juga tahu aku Pao Putong paling suka cari gara-gara dan banyak berbuat kejahatan Hehehe, Kiao Pangcu, secara sembarangan kau datang ke Kang Lam sini Inilah terang kesalahanmu Kepang adalah suatu organisasi terbesar pada zaman itu Kedudukan Pangcu sangat diagungkan siapapun juga terutama anggota Kepang Memandang Pangcu mereka seakan-akan malaikat dewata yang terpuji Kini mi lihat Pao Putong bersikap kasar terhadap Seng Pangcu Bahkan mengucapkan kata-kata menjela Keruan anggota Kepang yang berada di situ menjadi gusar Beberapa orang yang berdiri di belakang Cio Citong lantas gosok-gosok kepalan dan ingin memberi hajaran kepada Pao Putong Namun Kiao Hang ternyata tenang-tenang saja Sahuknya dengan tawar Mengapa aku dituduh bersalah? Coba Pao Sam Sian Sing memberi penjelasan Ya, terang engkau salah Seru Pao Putong Bu Yung Hiante kami tahu engkau Kiao Pangcu adalah seorang tokoh Tahu pula dalam Kepang Tidak banyak jago-jago lain Makanya dia ke Lokyang dengan maksud berkenalan dengan engkau Tapi mengapa kalian berlaku senang-senang dan datang ke Kang Lamalah? He he, sungguh tidak tahu aturan Kiao Hang hanya tersenyum Sahutnya, Bu Yung Kongcu Sudi berkunjung ke tempat kami di Lokyang Bila sebelumnya ku dapat kabar, memang seharusnya ku nanti kedatangan tamu agungnya Tentang keayalanku menyambut dia, biarlah di sini aku minta dimaafkan Sambil berkata, ia terus memberi hormat dengan Ki Yong Ciu Kedua kepalan dirangkap di depan dada Diam-diam To'an Ki memuji kebesaran jiwa To'ako itu Pikirnya, kata-kata To'ako ini benar-benar sangat bijaksana Memang sesuai dengan wibawa seorang Pangcu Sebaliknya kalau dia marah kepada Pao Sam Sian Sing Hal ini malah akan merosotkan kedudukannya yang diagungkan itu Tak terduga Pao Putong itu terima mentah-mentah penghormatan Kiao Hang tanpa sungkan-sungkan Ia manggut-manggut dan berkata Eh HM, orang salah seharusnya minta maaf Kata peribahasa, orang yang tidak tahu, tidak berdosa Tapi apakah perlu dihukum atau didenda? Hak ini bukanlah kami yang menentukan Begitulah sedang Pao Putong mencerocos dengan senang Tiba-tiba terdengar di balik hutan sana Riuh ramai dengan suara orang terbahak-bahak hingga menggema angkasa Lalu suara seorang berkata Haha, sudah sering ku dengar bahwa Pao Putong di daerah Kang Lam suka kentut Nyatanya memang bukan omong kosong belakaya Ya, orang bilang kentut yang berbunyi itu tidak bau Yang bau itu tentu kentut tak berbunyi Demikian kontan Pao Sam Sian Sing menjawab Tapi kentut Kepang Solo 4. Kertua Kepang Ini sudah berbunyi keras lagi berbau busuk Nyata memang tidak omong kosong belaka Jika Pao Sam Sian Sing sudah kenal nama Kepang Solo Mengapa masih jual lagak di sini? Seru suara di balik pohon itu Lenyap suaranya Sekonyong-konyong dari empat penjuru semak pohon Masing-masing muncul seorang tua Ada yang rambut dan jenggotnya sudah hubanan Ada yang bermuka merah bergigi rajin Semuanya masih gagah dan kuat Begitu muncul Keempat kakek ini lantas menduduki empat penjuru Hingga Pao Sam Sian Sing dan Giyok Yan bertiga terkurung di tengah Kakek-kakek itu bersenjata pula Ada yang berwajah kering Ada yang tertawa-tawa dengan sikap yang berbeda-beda Pao Putong sendiri cukup tahu Kepang adalah suatu perkumpulan terkemuka di kalangan Kangong Jago Kepang tak terhitung banyaknya Lebih-lebih Keikpang Sulo sangat terkenal dalam bulen Setiap kakek itu memiliki ilmu esilat yang lihai Tapi dasar watak Pao Putong memang angkuh dan tidak mau kalah Sejak kecil esifatnya tidak gentar kepada siapapun juga Kini melihat keikpang Sulo muncul sekaligus Serta menduduki tempat mengepung Mau tak mau ia mengeluh juga Wah, celaka Hari ini nama baik Pao Sam Sian Sing Mungkin akan runtuh habis-habisan Namun lahirnya sedikit pun ia tidak memberi tanda khawatir Segera ia pun berseru Kalian berempat orang tua ini ada urusan apa dengan aku? Akan mengerubut maju sekaligus untuk berkelahi dengan Pao Sam Sian Sing? Silakan jika begitu Memang selama hidup Pao Sam Sian Sing paling suka berkelahi Siapakah orang di jagad ini paling gemar berkelahi? Apakah Pao Sam Sian Sing tiba-tiba suara seorang bergema di udara? Salah, salah Bukan dia melainkan Hang Po Oke Hong Sia waktu Toan Ki mendongak Tertampak di atas pucuk dahan pohon sana berdiri satu orang Dahan melambai-lambai hingga orang itu pun turut bergoyang naik turun dengan gaya indah Perayawakan orang itu kecil Usianya antara 30 tahun lebih Tipinya cekung Berkumis mirip ekor tikus Alisnya panjang melambai ke bawah Mukanya itu lebih mirip setan daripada manusia Tapi lantas terdengar apik berseru dengan girang Hi, Hang Siko Apakah hengka sudah mendapat kabar baik Kong Chu kiranya laki-laki jelek ini adalah Hang Po Oke berjuluk Itin Hong atau Angin Lesus Ia merupakan salah seorang pembantu kepercayaan Bu Yung Ho Maka terdengar Hang Po Oke berteriak Bagus, bagus Hari ini dapat menemukan lawan yang baik Tentang urusan Kong Chu Biarlah tunggu sebentar Kita bicarakan nanti Apik habis berkata Ia terjun ke bawah dengan berjumpalitan Ketika hampir mendekat tanah Mendadak ia menubruk ke arah si kakek gemuk yang berdiri di Sisi Utara sana Kakek yang bertubuh potongan gajah dunkul itu bersenjatakan sebatang tongkat baja Mendadak tongkatnya menyodok ke depan mengincar dada Hang Po Oke Bulat tengah tongkat itu kira-kira sebesar telur Panjangnya 2 meter, jadi lebih tinggi daripada tubuh kakek itu sendiri Biarpun badannya gemuk pendek, tapi kepandainya sangat hebat Begitu tongkatnya bergerak, seketika menyambar serangkum angin yang keras Tapi Hang Po Oke benar-benar pemberani, bukannya menghindar atau mundur Sebaliknya ia memapak maju malah dan hendak merebut tongkat lawan Tapi mendadak kakek itu menyendal tongkatnya hingga menjengkit ke atas untuk menyodok muka Hang Po Oke Bagus seru Po Oke sambil mendak ke bawah, menyusul tangannya lantas terulur hendak mencengkeram igasi kakek Sesudah tongkatnya didorong maju, untuk menarik kembali senjatanya buat menangkis sudah tidak keburu lagi Sedangkan musuh tampak menerjang maju, terpaksa kakek itu angkat sebelah kakinya untuk mendahului menendang perut Hang Po Oke Namun Po Oke sempat berkelit ke samping, berbareng si kakek di sebelah timur yang bermuka merah bercahaya itu lantas diterjang Belum tiba di depan musuh, tahu-tahu sinar putih berkelebat, tangannya sudah memegang sebatang golok dan lantas digunakan untuk menebas Senjata yang dipegang kakek bermuka merah itu pun sebatang golok yang berkepala setan atau kuitocu Punggung golok itu tebal dan mati golok tipis, batang golok itu sangat panjang Melihat Hang Po Oke menebas dengan goloknya, cepat kakek itu tegakkan kuitocu untuk menangkis sambil menyampuk sekeras-kerasnya untuk mengadu senjata dengan lawan Senjata muliai, aku tidak ingin mengadu golok dengan musuh Hang Po Oke mendadak Segera ia tarik kembali goloknya dan putar ke arah lain untuk membacok si kakek berjenggot putih yang berdiri di sebelah selatan Senjata kakek berjenggot putih adalah sebatang gada bersedih banyak, astakuna, di atas gada penuh bergigi tajam melengkung seperti kait Senjata aneh ini dapat digunakan merampas senjata lawan Melihat Hang Po Oke menyerang ke arahnya dengan cepat, sedangkan serangan si kakek bermuka merah masih belum ditarik kembali Maka kakek berjenggot ini tidak ingin bergerak, sebab dia ikut menyerang Itu berarti Hang Po Oke digencet dari muka dan belakang, hal mana akan merosotkan pamer kek pang sulo yang tidak pernah main keroyok Maka ia lantas melompat menyikir dan mengalah sejurus kepada lawan Tak tersangka orang si Hang itu paling suka berkelahi, semakin ramai semakin memenuhi seleranya Sedang mengenai kalah atau menang tidak menjadi soal baginya, bahkan peraturan-peraturan umum di waktu berkelahi juga tidak ditaati olehnya Maka begitu si kakek berjenggot menyingkir, sebaliknya Hang Po Oke lantas merangsang maju Kesempatan itu digunakan untuk membacok empat kali secara bertubi-tubi, setiap serangannya cepat dan berbahaya Sungguh sama sekali tak terduga oleh siapapun bahwa tindakan si kakek yang sengaja mengalah itu lantas disalahgunakan oleh Hang Po Oke Keruan si kakek sangat mendongkol dan terpaksa menangkis sambil mundur empat tindak baru dapat berdiri dengan kuat pula Kini ia sudah membelakangi sebatang pohon, untuk mundur lagi terang tidak mungkin Tapi sedikit ya himpun tenaga murni, mendadak gadanya menyabet ke depan Serangan ini adalah salah satu serangan mematikan dari kepandayanya, hanya dikeluarkan bila dalam kepepet Coba lagi yang lain tiba-tiba Hang Po Oke berseru, dan serangan si kakek ternyata tak ditangkisnya Tapi terus melompat mundur sambil putar goloknya, tahu-tahu si kakek keempat dari keik pangsulo itu yang diserang Keruan si kakek berjenggot yang baru sempat balas menyerang sekali, tapi musuh sudah lantas menyingkir pergi Sungguh gusarnya tak terkatakan Kedua tangan kakek keempat itu ternyata sangat panjang, sedikitnya lebih panjang belasan senti daripada orang biasa Tangan kirinya membawa semacam senjata yang lemas Begitu Mi lihat Hang Po Oke menyerang tiba, cepat tangan kirinya bergerak, senjata yang dipegangnya itu dikebas hingga terpentang Dan baru sekarang semua orang dapat melihat jelas, kiranya senjatanya itu adalah sebuah karung beras biasa Karena di pentang dan kemasukan angin, mulut karung itu lantas terbuka terus mengurung ke atas kepala Hang Po Oke Kaget dan girang Hang Po Oke, serunya, bagus, bagus Biar aku berkelahi dengan kau kiranya selama hidup Hang Po Oke ini paling suka berkelahi Apabila lawan mempunyai senjata yang berbentuk aneh, atau ilmu silat luar biasa, maka ia pasti sangat senang untuk menjajalnya Sifat ini mirip orang yang gemar makan enak misalnya, kalau mendengar koki dari rumah makan mana pandai menyajikan sesuatu masakan yang aneh dan lezat, maka pasti akan dicobanya Kini dilihatnya lawan bersenjatakan sebuah karung, bahkan mendengar pun belum pernah Di samping senang diam-diam ia pun waspada, sebab belum diketahuinya kira bagaimana nanti harus mematahkan serangan senjata lawan yang aneh itu Sebagai percobaan, dengan hati-hati ia gunakan ujung golok untuk menikam karung lawan apakah benda itu dapat dilubangi atau tidak Tak terduga si kakek tangan panjang itu cepat pindahkan karung ke tangan kanan, sedang tangan kiri mendadak menjotos ke depan Namun Hang Po Oke sempat dongak kepala ke belakang, menyusul cepat ia putar golok untuk mengutik selangkangan kakek itu Tapi di luar dugaannya, kakek itu ternyata sudah berhasil meyakinkan tong tikun, ilmu pukulan memulurkan tangan Pukulannya tampaknya sudah sepenuhnya dilontarkan, namun justru di luar dugaan orang kepalanya mendadak dapat mulur lebih panjang belasan senti Untung selama hidup Hang Po Oke paling gemar berkelahi, pertempuran besar atau kecil entah sudah berapa ratus kali di alaminya Dalam hal pengalaman serta takdik boleh dikata tiada bandingannya Maka pada saat tiada jalan lain untuk menghindari jotosan kakek itu, mendadak mulutnya mengap hendak menggigit kepalan lawan yang mengancam itu Dengan jotosan itu, si kakek tangan panjang yakin paling sedikit pasti akan bikin rontok beberapa buas gigi orang Siapa duga ketika kepalan sudah dekat serangannya, sekonyong-konyong lawan membuka mulut, dengan giginya yang putih gilap itu hendak menggigit Dalam kagetnya cepat si kakek menarik kembali tangannya, namun toh terlambat sedetik, ia menjerit sekali, jarinya kena digigit sekali oleh Hang Po Oke Keruan di antara penonton ada yang gusar dan geli oleh kejadian itu, mereka sama memaki dan tertawa Sebaliknya dengan sungguh-sungguh ao putong lantas berseru, bagus hang side, tipu serangan mulutong pinkah kau ini benar-benar sudah terlatih sampai puncaknya sempurna Tidak percuma lah yang kau berlatih giat selama berpuluh tahun ini, sudah beratus, bahkan beribuan jin belang hitam, putih, dan warna lain yang telah kau gigit Mampus dan baru dapat mencapai kesempurnaan seperti hari ini, padahal caranya Hang Po Oke menggigit orang adalah perbuatan yang terpaksa dan licik Seorang yang sedikit tahu harga diri tentu tidak berkelahi dengan ker begini Tapi, selamanya Hang Po Oke memang tidak pantang memakai ker apapun, yang penting baginya cuma berkelahi Justru pau putong sengaja membuang samping, caranya menggigit yang tidak masuk dalam kamu silat itu sengaja dikatakan sebagai suatu Tipu silat mahalihai dengan nama lutong pinkah kau atau lutong pin menggigit tanjing Lutong pin adalah dewa terkenal dalam cerita Pak Sian, delapan dewa, menurut pemau yang lazim, yang ada cuma kau kah lutong pin, artinya maksud baik orang disangka jelek Tapi kini hal itu oleh pau putong sengaja dibalik hingga menjadi luteong pin menggigit tanjing Begitulah saking gelinya Toan Ki lantas tanya juga kepada Ong Giokian, Nona Ong, segala macam ilmu silat di dunia ini, semuanya kau pelajari dengan baik Tapi kalau menggigit orang ini termasuk gufu aliran atau golongan mana Giokian tersenyum, sahabnya, ilmu ini adalah kepandayan khas Hang Siko Aku sendiri tidak tahu, haha, kau tidak tahu seru pau putong dengan tertawa Ah, terlalu dangkal pengetahuanmu, masakah tipu lutong pinkah kau juga tidak tahu Tipu ini meliputi delapan kali sembilan menjadi tujuh puluh dua jurus perubahan Semacam ilmu silat yang maha tinggi, melihat Giokian bergembira hati, Toan Ki menjadi lupa daratan dan mestinya akan ikut berkelakar dengan pau putong Tapi mendadak teringat olehnya bahwa si kakek tangan panjang yang digigit itu adalah bawahan Kiau Hong Mana boleh dirinya ikut mencembohkannya? Maka lekas ya urungkan maksudnya Sementara itu pertarungan di tengah kalangan masih berlangsung dengan seru Tampak si kakek tangan panjang sedang putar karung dengan kencang hingga berwujud suatu lingkaran bayangan dan hangpo oke seakan-akan terkurung di tengah-tengah karung itu Tapi ia dapat melayani lawan dengan sama kuatnya, sedikit pun tidak kelihatan kewalahan Ia sudah merasakan ilmu tong tikun yang lihai si kakek, yang masih belum diketahui adalah sampai di mana kehebatan karung lawan itu Sedangkan tip puluh tong pingkah kau tadi cuma digunakan secara kebetulan saja, terang tidak mungkin dapat diulangi lagi Melihat hangpo oke ternyata sanggup menempur si kakek tangan panjang yang terhitung salah satu tokoh terkemuka dari Kepang Solo Diam-diam Kiau Hong merasa heran, karena itu penilaiannya kepada buyung Kongcu menjadi lebih tinggi lagi setingkat Ketiga kakek Kepang yang lain sudah mundur ke tempat masing-masing untuk menyaksikan pertempuran kawannya itu Tapi biarpun si kakek tangan panjang nakal menang atau kalah, terang mereka tidak mungkin maju membantu Mereka harus menjaga nama baik mereka, tidak nanti mereka main keroyoh hingga diolok-olok orang Di sebelah sana Apik menjadi khawatir melihat sampai setian lama hangpo oke, masih belum dapat mengalahkan lawannya Tanyanya kepada Giyokyan, si Ocia, permainan karung si kakek itu berasal dari golongan manakah Giyokyan berkerut kening Sahabnya, ilmu silat begini tidak pernah kubaca dalam buku Tipu pukulannya adalah Tongpi Kun, sedangkan permainan karung itu mendekati 13 jurus ilmu permainan ruyung dari Hoklusan Dan juga mirip gaya permainan 81 jurus Sam Chiat Kun, Toya Tiga Ruas, dari keluarga Ui Di Oupak Kata-kata Giyokyan itu sebenarnya tidak keras, tapi bagi pendengaran si kakek tangan panjang bagaikan halilintar yang memekak telinga Kiranya ia sendiri memang anak murid keluarga Ui Di Oupak Ilmu Sam Chiat Kun adalah ilmu warisan leluhur, tapi kemudian ia berbuat dosa dan melarikan diri Ia ganti nama dan tukar siserta tidak pernah menggunakan Sam Chiat Kun lagi, hingga orang lain tidak kenal asa elusulnya Tapi kini dalam pertarungan sengit itu, tanpa merasa sedikit Banyak ia terpaksa mengeluarkan kepandayan aslinya hingga dapat diketahui oleh Giyokyan Keruan ia terkejut dari mana darah jelita itu dapat mengorek asal-usulnya Sudah tentu ia tidak tahu bahwa pengetahuan Giyokyan sangat luas Segala ilmu silat dari aliran manapun tiada satupun yang tak diketahuinya Sebaliknya si kakek lantas menyangka rahasianya yang sudah berpuluh tahun ini tertutup telah terbongkar oleh gadis itu Dan karena sedikit lengah itu, ia menjadi tercacar oleh serangan Hang Po Oke hingga rada kerepotan Berturut-turut ia mundur tiga langkah, cepat ia melangkah ke samping pula Sementara itu dilihatnya lawan sedang membacok lagi Segeranya ayun sebelah kaki untuk menendang pergelangan tangan Hang Po Oke yang memegang senjata itu Sudah tentu Hang Po Oke tidak gampang diserang, mendadak goloknya menyerang Berbalik kaki si kakek hendak ditebasnya malah Tapi menyusul sebelah kaki si kakek juga lantas melayang secara berantai hingga tubuh terapung di udara Biarpun sudah tua, tapi gerak-geriknya tidak di bawah orang muda Mau tak mau Hang Po Oke memuji juga akan ketangkasan lawan itu Mendadak ia pukul dengkul orang tua itu Dalam keadaan tubuh terapung di udara, untuk menggeser terang tidak mudah Asal dengkul kakek itu kena terketuk, andaikan tidak remuk juga paling sedikit tulang kakinya akan patah Melihat pukulannya sudah dekat dengan dengkul lawan dan si kakek masih belum tampak siap untuk menghindar Hang Po Oke menjadi girau Tak tersangka mendadak angin menyambar Tahu-tahu karung orang sudah terpentang Mulut karung yang lebar itu mengerundung ke atas kepalanya Dalam keadaan demikian, meski ia berhasil mematahkan tulang kaki si kakek, tapi kepala Sendiri pasti juga akan dikerudung ke dalam karung orang Andaikan dapat segera meloloskan diri tentu juga akan ditertawai orang Karena itu, pukulannya mendadak berganti arah untuk menyampuk karung lawan Tapi sedikit karung si kakek menggeser, mulut karung yang ternganga itu pun berputar dan tepat mengerundung kepalan Hang Po Oke Perbandingan mulut karung dengan kepalan dengan sendirinya sangat besar Meski gampang saja kepalan kena dikurung, tentu mudah pula terlolos Maka sekali Hang Po Oke menarik tangannya, dengan gampang saja sudah lolos dari mulut karung lawan Siapa tahu, sekit, mendadak punggung tangan kesakitan seperti tertusuk jarum Waktu ia periksa, ia menjadi kaget Ternyata punggung tangan terantuk seekor kalajengking kecil Kalajengking itu jauh lebih kecil daripada kalabiasa, tapi badannya berwarna-warni, macamnya sangat mengerikan Hang Po Oke tahu bisa celaka, sekuatnya ia kiprat-kipratkan tangannya Tapi kalajengking itu ternyata menyengat dengan sangat kencang dan susah terlepas Namun ia cukup cekatan, ia tepuk kalajengking itu dengan batang goloknya hingga binatang itu seketika gampang terbinasa Sebagai orang yang berpengalaman, Hang Po Oke tahu kalajengking yang dilepaskan dari karung tokoh keipang itu pasti bukan sembarangan Kalau anak murid keipang biasa saja sangat lihai menggunakan binatang berbisa apalagi seorang kakek daripada keipang selo ini Dengan wajah berubah cepat ia melompat keluar kalangan pertempuran Ia keluarkan sebutir pil penawar racun dan ditelannya segera Tiang pisau atau si kakek lengan panjang juga tidak mengudak pula Ia simpan kembali karungnya sambil Mengamat amati Ong Giok Yan, ia heran dari mana darah jelita ini mengetahui asal usulku Dalam pada itu Pao Potong lantas tanya keadaan kawannya itu Kenapa, Saip Po Oke kebas-kebas tangannya beberapa kali dan merasa tiada sesuatu yang aneh Tapi ia tetap sangsi, kalajengking itu mustahil tidak ada sesuatu guna dengan disembunyikan di dalam karung Maka ia menjawab, tidak apa-apa, tapi, belum lanjut ucapannya, mendadak tubuh roboh tersungkur Lekas Pao Potong melompat maju untuk membangunkannya sambil tanya berulang-ulang Kenapa? Kenapa namun Hang Po Oke tidak sanggup bicara lagi Mukanya tampak berkerut-kerut dan senyumnya sangat dipaksakan Keruan kaget Pao Potong tak terkatakan Lekas ia tutup beberapa hiat cu tangan, lengan, dan bahu seng kawan untuk menahan menjalarnya racun Diluar dugaan bekerja racun kalajengking berwarna itu ternyata sangat cepat Walaupun tidak sampai kian hiat hang au atau masuk ke darah lantas putus napasnya Tapi jahatnya juga tidak kepalang, jauh lebih liai daripada racun ular yang paling berbisa Pikiran Hang Po Oke masih cukup jernih, tapi antro tubuh sudah kaku rasanya Mulut terbuka ingin bicara, tapi yang terdengar cuma suara serak yang tak jelas Melihat kawannya begitu hebat keracunan, Pao Potong menjadi khawatir sukar menolong jiwanya lagi Dalam dukanya ia menjadi murka, sekali menggerung, terus saja ia terjang si kakek tangan panjang Namun si kakek pendek gemuk dan bersenjata tongkat baja tadi lantas mengadangnya sambil berseru Apakah kau juga ingin berkelahi? Marilah biar aku si pendek ini berkenalan dengan kesatria kosoh Begitu tongkatnya terangkat, segera ia sodok ke arah Pao Potong Tongkatnya sangat antap bobotnya, tapi bagi si kakek pendek gemuk senjata itu dapat dimainkan dengan enteng dan cepat sekali Biarpun Pao Potong dalam keadaan murka, namun menghadapi lawan setangguh itu terpaksa ia tidak berani ayal Ia pikir asal dapat menawan salah satu jago musuh sebagai sandra untuk memaksa pihak lawan menyerahkan obat penawar racun Tentu jiwa Hal Sait dapat diselamatkan Maka segera ia gunakan kim najiyu, ia mencari lubang kelemahan musuh untuk menangkapnya Dalam pada itu apik dan acu sedang mengerumuni hangpo oke dengan air mata berlinang sambil memanggil-manggil tanpa berdaya Ong jiok yan memang sangat pandai dan luas pengetahuannya dalam ilmu silat dan kesusah seraan Tapi mengenai penggunaan racun serta kel penyembuhannya, ia sama sekali tidak paham Karena itu ia jadi menyesal dahulu waktu membaca kitab ilmu silat dan pertabiban Dalam kitab itu tidak sedikit dibicarakan tentang penyembuhan racun Tapi karena menganggap tiada gunanya mempelajari hal-hal itu, maka sama sekali ia tidak pernah mempelajarinya Coba dahulu sedikit banyak menghafalkan, tentu sekarang takkan mati kutu seperti ini dan menyaksikan tuasnya Hang Siko tanpa berdaya Di lain pihak, ketika melihat pertarungan Pau Putong melawan si pendek semakin lama semakin sengit Untuk waktu singkat terang sukar menentukan kalah atau menang Maka berkatalah Kiao Hang kepada si kakek tangan panjang Tan Tiang Lu, harap keluarkan obat penawarnya, sembuhkanlah racun Hang Sia itu